Gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Gugatan dilayangkan lantaran menganggap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan kekeliruan administrasi. Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 mengatur tentang batas usia Capes dan Cawapres disahkan DPR RI pada tanggal 3 November. Sedangkan, Pasangan Prabowo Gibran mendaftar diri ke KPU RI pada 25 Oktober 2023. Sehingga yang dianggap berlaku adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023. Meskipun telah ada keluar keputusan Mahkamah Konstitusi No. 90. Beliau ini adalah prinsipal kami, beliau adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang secara prinsip ingin menyelamatkan sistem demokrasi kita. Kenapa mau diselamatkan sistem demokrasi kita? Karena kita tahu, usia calon wakil presiden dari Bapak Prabowo baru usia 36 tahun. Sesuai dengan syarat di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu minimal 40 tahun. Ini masih berpolemik bagi saya. Dan harus melakukan langkah-langkah konstitusional sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kemudian, apa namanya, saya juga merasa bahwa ini sudah terang-terangan terjadi nepotisme kekuasaan dalam demokrasi dan ini sangat memalukan sebagai seorang anak muda, sebagai seorang warga negara yang baik melihat kondisi bangsa ini. Oleh karena itu, saya berlangsung menghubungi kuasa hukum, berkonsultasi, dan apa langkah-langkah hukum yang harus dilakukan.